hello guys welcome back to my channel, hari ini kita akan unboxing dan review special custom design dari saya yaitu mini GTR R35 P51 Mustang Indonesia version oke teman-teman saya buka dari boxnya saya dapat ini dari kustomis kustomis dari mobilnya Om Kemdaikes atau Om Eko sangat mantap sekali kustoman beliau terima kasih sudah membuat kustoman ini menjadi kenyataan desainnya jadi kenyataan maksudnya oke setelah itu kita dapat stiker KMTX original seperti ini nah dapat dua kartu nama oh ini juga stiker dapat dua satu kita coba buka ini di bubble wrap aman ada satu lagi kolaborasi di mobil ini yaitu dengan premium 64 scale yang ownernya namanya sama seperti saya Om Satria thank you juga udah membantu mendesain velek agar cocok dengan mobilnya oke kita buka ini ini sudah ini saya baru sampai langsung saya buka ini saya buka ini saya buka ya apakah hasilnya memuaskan apakah hasilnya biasa saja kita lihat sekarang guys tapi dari foto yang dikirim om Eko hasilnya sangat membuah sekali kita coba lihat hasil akhirnya oke tebal sekali ini bubble wrap kita buka sudah terlihat langsung mobilnya cuma diberi acrylic case dan kita buka dibalut dengan kain putih dan kita open oke 3, 2, 1 let's go parah guys ternyata ini doff finishing doff seperti itu wah beyond expectation ini nanti saya cat sendiri dengan marker bagian egg house nya merah atau silver biar agak kelihatan menyala oke terus kita cari cara ini bagaimana bukanya ini kita lihat dari acrylic case nya terlebih dahulu ya ini acrylic case seperti ini tambah depannya langsung menghadap mobilnya ini mobil custom nya setelah itu bagian ini depannya langsung kelihatan mobilnya bawahnya cuma seperti ini oh ini diprestar langsung ke mobilnya guys biar aman dan diberi apa ini tisu atau kapas biar gak langsung kena cat bodi mobilnya dan ini plaster untuk agar acrylic case nya gak kemana-mana sih dan disini ada sticker dari mobilnya bisa dilihat rev nah f362 tni au wah ini sam version soalnya guys dan cam sticker cam dari om echo yang punya cam day guys oke kita buka tapi dibiarin warna gini juga bagus aja sih guys nah buka ini nah ntar gimana ini cara buka case ini dia mobilnya guys kita buka plaster nya ya ini tidak dibaut jadi kalau ini saya buka ini pasti langsung lepas oke kita buka aja sadis kita buka lagi nah mobilnya di lim guys eh di lim atau gimana ini bisa dilepas oke apakah bisa dilepas oh ini pake malam ini sepertinya bisa dilepas sebentar atau kita lihat gini dulu lah nanti saya lepas nah ini mobilnya oke kita pertama-tama lihat dari samping seperti ini nah ada stiker F362 TNI AU seperti di desain saya yang pertama-tama lalu stiker EU nya EU nya di agak ganti soalnya yang EU dari Mustang aslinya itu tidak ada file yang bagusnya jadi pake file yang pake file yang ini bentar nah jadinya ini seperti itu dan ini file nya dari premium 64 scale yang sangat detail ajaib ajaib sekali bisa bikin mobilnya jadi hidup ini barrel nya berwarna bronze dan file nya berwarna gunmetal dan point di tengahnya di cat hitam agak biar terlihat real mobilnya oke seperti ini dan ada tampu Toyota Airs di mobil boxes dan ini ada strip merah strip merah ini saya terinspirasi dari Nagoya cuman ini dibikin agak beda ini saya ambil dari potongan gambar merah putih seperti itu sebenarnya ini ada kayak ribbon merah putih tapi saya ganti dengan model seperti ini biar lebih modern anak kekinian lebih suka yang modelnya keren keren setelah itu disini ada Liberty Walk ini Liberty Walk dan ini logo TNI di AU di Cap Bensin setelah itu kita cek ke spoiler spoiler ini pertama ada dikel merah putih kotak disini saya gak mau terus ini di repaint ulang sama om Eko terima kasih om Eko menerima sarannya dan terjadinya seperti ini merah putih ini jadi merah darah dia jadinya merah putih gini oke setelah itu kita lihat belakangnya belakangnya ini saya pas desain itu cuman desain samping kiri kanan jadinya depan dan belakang tampunya jadinya polos dia tapi ya kalau keramaian juga agak aneh jadinya ini jadi seperti ini aja ini nah tampunya kalau dari depan pas di windshield nya ada toyota aeros lb performance kayak biasanya dan di cup nya polos ini dari depannya seperti itu warna silver silver dove dia bukan seperti matte grey matte grey agak gelap kalau ini agak cerah dia warnanya dan disini ada sticker hue sampingnya sama ini tampak atasnya seperti ini nah nah ini tampak atasnya seperti ini setelah itu tampak belakang nah tampak belakangnya seperti ini nah oke seperti itu saja desain desain pertama saya apakah kalian suka atau tidak suka komen di bawah ini oh ini juga terinspirasi dari zero factor sama rokah malatau Indonesia kan masih belum punya yang faktor begini jadi saya bikin desain ini terinspirasi dari mereka mereka itu jadi ini hasil akhirnya atau hasil sampel pertama lah ini kalau mau ada yang buat silahkan nanti saya akan kasih free desainnya di story atau nanti di email dan saya di ig minicity digester nanti saya kirim kalau mau ditambahin sesuatu di belakang atau di depannya boleh boleh ditambahin sendiri oke sekian review singkat dari saya customer pertama saya semoga ada yang mengikuti terima kasih telah menonton bye bye thank you guys setelah menonton nanti ini saya kalau mau foto-foto baru saya buka ini bawahnya oke thank you guys bye bye see ya terima kasih